Intro Om Swastiastu Smeton Berjumpa lagi bersama kami Telusur Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi Terkait Merinding Misteri Diti Ugal Agil Jembatan mengerikan di neraka Menurut Hindu Bali Berikut adalah informasi lengkapnya Salah satu tempat yang menyeramkan di neraka Dan harus dilewati oleh atma berdosa Dalam kepercayaan Hindu di Bali adalah Diti Ugal Agil Diti Ugal Agil merupakan Sebuah jembatan tali di neraka Jembatan ini bergoyang-goyang Dan berada di atas jurang yang sangat dalam Di jurang tersebut Ada api yang berkobar Dan di dasar jurang terdengar suara teriakan orang-orang Yang menjalani siksaan Dan meminta ampun Serta meminta pertolongan Teriakan tersebut Merupakan teriakan dari orang-orang Yang berbuat dosa Dan menerima hukuman di neraka Atau alam burloka Dilansir dari berbagai sumber Diti Ugal Agil Juga biasa disebut Diti Gonggang Atma yang terjatuh di Diti Gonggang ini Disebutkan atma-atma Yang diselaputi oleh karma wasana Yang terlalu banyak cenderung pada adharma Hasil perbuatannya Yang negatif atau menyimpang Dari ajaran Weda Ketika dirinya masih hidup Ukuran seberapa banyaknya Untuk menerima hukuman itu Hanya dosa yang di dewasa yang maha tahu Demikian pula Untuk berapa lama Ada di neraka Dalam maha berata Hal demikian dialami pula Oleh panca pandawa Dan kurawa Diti Ugal Agil Disebutkan terdapat pada Alam mertioloka Yang merupakan alam antara Mayupade Dan alam halus buah loka Dimana dijelaskan Bahwa kebanyakan dilewati oleh Orang-orang mati Begitu pula Kisah titik Ugal Agil ini Disebutkan terdapat dalam Banyak lontar di Bali Bahwa jiwa-jiwa Atau atma yang ingin keluar dari neraka Harus meliuti jembatan ini Agar bisa terlahir kembali Atau reinkarnasi Diceritakan Dalam penemuan manusia Antara surga Neraka dan bumi Disebutkan bahwa Di bawah jembatan oleng itu Ada jurang menganga Dari dasar jurang Terdengar jeritan atma Yang terjatuh minta tolong Ratapan itu Didengar oleh atma Yang sedang menyeberang Makin ciut nyali atma itu Beberapa atma Nampak tertancap Di runcing batu cadas Yang seakan tarinya jurang Beberapa lainnya Terserangkut bergelantungan Di ranting pohon pinggir jurang Di patuk-patuk Ular berbisa Mereka Adalah atma Yang gagal menyeberangkan dirinya Karena berat Membawa ban karma buruk Selama hidup di dunia Mereka terjatuh Dan menjadi penghuni jurang Disiksa bermacam Binatang puas Dan hawa dingin Panas bergantian Hanya karma baik Menyebabkan atma Sukses melewati Jembatan oleng itu Atma yang berhasil Setelah melewati Jembatan itu Konon akan menemukan Jalan bercabang dua Cabang pertama Berupa jalan bersih Aman Lestari Dan indah Itu konon Jalan menuju neraka Sebaliknya Cabang kedua Penuduri Susah Penukodaan Berbahaya Konon itu Jalan menuju surga Diceritakan Pada umumnya Atma bingung Memilih jalan tersebut Karena itu Keluarga yang masih hidup Disarankan menasihati Orang yang mati Di hadapan jenazah Yang hidup Dilatih berpesan Agar atma Berani memilih jalan yang sulit Nasihatnya Jangan sekali-sekali Tergoda oleh Kemudahan sebuah jalan Jalan yang mulus Dan lancar-lancar saja Sering menipu Keluarga yang ditinggalkan Ingin agar atma Orang yang mati Langsung menuju surga Selain itu Di kawasan Purbesake Ada pura yang disebut Pura titi gonggang Lokasinya Berada di sebuah lembah Antara pura dalam puri Dan pura manikmas Pada posisi Lebih rendah dari Pura dalam puri Apalagi Pura manikmas Kawasan di tigonggang Berrelasi dengan Sisi luar meraja pati Tegal penangsaran Dan setrogando mayu Yang diyakini Berrelasi Dengan dunia neraka Di tigonggang Sering diidentikan Dengan garis batas Dunia neraka Dengan lapisan Alam rohani Di atasnya Dalam perspektif Sosiologi agama Masyarakat Bali Titi gonggang Direlasikan dengan Titi ogal agil Dalam perjalanan Roh manusia Yang mampu Menembus batas Keluar Dari api neraka Nah demikianlah Informasi Yang dapat kami Sampaikan Sekian dari kami Dan terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton